Kita suruh belajar tuh waktu itu pertama saya ke state penentensery itu penjara kelas kakak. Saya menginterview orang, satu dua, orang ke seratus pedofil, pemerkosa nih. Ya udah kehafal kan itu, karena ekspresinya, lu dia ada kecenderungan gitu. Nah gue bilang, gue berharap sama Pak Prabowo, sama tim lingkarannya Pak Prabowo saya bilang, Ayah Pak Prabowo, Pak Mitro adalah quantitative easing, loose money, kebijakannya moneter. Kalau bisa, Menteri Keuangannya dan kabinet ekonominya jangan tipe fiskal lagi, tapi sisi moneter. Gue sudah memboykot tadinya gue pribadi, maksudnya pribadi tuh gue gak ke Starbucks, gue gak ke KFC, gue gak ke McDonald's, itu karena pribadi. Tapi begitu kemarin all eyes on Rafa yang dibantai sekian, wah gue murka. Gue bilang tadinya keputusan pribadi, sekarang gue provoke, lu juga harus gitu. Kan gue tuh gak mau memprovoke ya, karena kan itu keputusan pribadi ya, lu mau makan McDonald's silahkan. Tapi begitu sekarang gue provoke, karena gue bilang gak bisa nih, Israel udah kelewatan nih. Mas Mardigo, ini menarik ya Mas Mardigo yang tadi dari profesional, akhirnya masuk ke dunia entrepreneurship, jadi entrepreneur. Nah ini ada satu, bukan satu sebentar, ada beberapa dan ini pernah kita lihat, jadi ada satu histori ini ya, ini media online tujuh tahun yang lalu nih. Ini bener-bener tujuh tahun yang lalu ya, tujuh tahun yang lalu, lebih kayaknya ya. Oh 2013 nih Mas, berarti lebih, berarti lebih. 2013 Mas sempat jadi pakar mikro ekspresi, nah pertanyaannya sebenarnya dari pakar mikro ekspresi, terus jadi pengamat geopolitik, itu gimana sih Mas, maksudnya apa memang lu serba bisa, atau gimana ceritanya tadi? Benar-benar pertanyaannya, ada juga lu, kebuka juga kita. Jadi, sewaktu kita di criminal mind and forensic investigators itu, salah satu skill yang harus kita pelajari adalah mikro ekspresi. Mikro ekspresi itu gini, kita tuh punya major muscle, ini bicep, tricep, abdominal, itu major muscle. Nah, wajah manusia itu ada 400 minor muscle, minor muscle, yang dia bergerak sesuai dengan pressure yang didapet. Jadi, untuk memancing ekspresi seseorang, itu kita perlu take question, karena itu kita kalau bertanya kepada seseorang lagi kita menginterview, kita bukan menanya namanya informasional based data, informasional based data ini adalah kamu lahir dimana, sekolah dimana, tapi kita menanya emosional based data. Kamu sayang ayah apa sayang ibu? Itu emosi itu. Oke, ibu. Enggak, lo milih bapak. Itu karena kita bisa ngeliat dari eye gesture movement, micro expression, intonasi, itu menentukan nih orang tell the truth. Atau tidak. Atau tidak. Jadi, the truth is all over your face. Itu yang disebut mikro ekspresi, karena kita bisa membaca dia ke kiri, dia ke kanan matanya, dia gerak sini, dia cemas, dia takut, dia ada yang diumpetin kayak gitu. Nah, dulu waktu kita belajar, kita suruh belajar tuh waktu itu pertama saya ke state penentensery, itu penjara kelas kakak. Saya menginterview orang, satu, dua, orang ke seratus pedofil, pemerkosa nih. Ya udah kehafal kan itu. Karena ekspresinya, lo dia ada kecenderungan gitu. Terus kita ke pasar basah. Jadi bukan pasar kering ya, pasar basah berarti kan di Amerika juga ada pasar basah. Kita interview orang seratus, orang seratus sepuluh, kita tahu ini baru dagang nih. Ini orang paling untung nih. Ini baru sial nih. Gitu loh. Lama-lama kan ala bisa karena biasa, terlatih. Nah, jadi di tahun ada sebuah periode hidup kita ini, Densus minta bantu untuk men-interview teman-teman terorisme, mungkin ada lebih dari 400 orang, untuk kita cari data. Tapi kalau data pakai interview itu kan berbeda, karena kita kayak orang ngomong, 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 ngomong gini segala macam. Jadi bukan kayak orang interview kamu sekolah di mana, kamu di mana, itu kan informasional berbeda. Tapi kalau emosional beda, jadi kita nangkep itunya. Secara implisit. Harus langsung ya? Harus langsung ngobrol-ngobrol. Sehingga gak ada orang yang bisa, jadi kita dapat data tersebut, ya alhamdulillah. Terakhir saya, tugas saya selesai tahun berapa? 2013 kali gue selesai. Terakhir tuh berarti? 5 tahun lah, 5 tahun lah. Dulu Pak Tito kadensusnya. Oh oke. Jadi kita sering bantulah teman-teman coklat, akhirnya kita memetakkan, ya akhirnya ketangkaplah beberapa dari data itu kan dicampur-campur sama mereka, akhirnya ya sudah selesai juga. Jadi itu ada satu periode di mana saya membantu teman-teman untuk menginterogasi dan memetakkan mereka-mereka yang menegakkan kebenaran tapi menghalalkan darah. Ya kan? Ini kan gimana? Bahaya sih. Ya kan gue ngomong agak sakit nih denger-denger. Menegak mana boleh gitu. Untung tapping ya. Untung tapping, bener. Nah sementara kalau di dunia geopolitik, gue sekian periode hidup gue adalah staff khusus Menteri Pertahanan di... Jadi hari Rabu gue pegawai negeri, dulu, sebelum itu. Waktu siapa? Ini sampai terakhir pokoknya Pak Riam Bizar. Jadi Pak Prabowo udah pensiun gue, udah ketuaan lah. Yang junior-junior aja yang ganti. Terus jadi hari biasa kita adalah Peter Parker, hari Rabu kita Spider-Man gitu. Atau hari biasa kita siapa? Tony Stark, ya. Hari Rabu kita Iron Man gitu. Tukang-tukang. 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 Tapi banyak belajar hal-hal yang seperti itu ya mas ya? Artinya maksudnya, bukan maksudnya mungkin dari background dan memang mungkin wawasan dan segala macam. Mas Mardigu juga banyak bergaul sama yang lain-lain ya. Akhirnya banyak ilmu dan wawasan didapat. Amin. Akhirnya banyak hal yang diketahui kah? Atau memang spesifik mas Mardigu tuh dimana mas? Secara positioning lah kalau kita bilang. Jadi kalau ke base ilmu sampai sekarang ya geopolitik sama, sorry, geopolitik sama geekonomi. Oh geopolitik sama geekonomi. Jadi kalau kita sederhanakan politik adalah lokal, geopolitik adalah regional gitu kan atau dunia gitu. Nah posisi politik dalam negeri gue gak terlalu mikirin. Tapi posisi kita dengan Singapura, posisi kita dengan ini, nah itu lebih geopolitik. Geopolitik, oke. Kebetulan kalau kita dilemhanas, kita ilmu dasar. Nah suatu hari di tahun 2017 gue pikir kayaknya kalau gue masuk ke sektor itu, gini, gue tuh merasa di tahun 2002 dimana Indonesia merubah dari Undang-Undang 45 menjadi Undang-Undang 2002 yang gue gak terlalu suka gitu ya adalah GBH ini lah garis besar hal lu negara. Lu bayangin, lu gak ada GBH ini. Sekarang tiap tahun cuma ngabisin anggaran, anggaran. Gak ada, lu mau kemana ini? Jadi itu satu. Itu yang kedua adalah one man, one food. Gue gak setuju maksudnya maksudnya ahli yang jidatnya bos sajadah, sajadahnya bos jidat gitu ya. Sama dengan preman suaranya satu, yang preman tuh kan bunuh orang suaranya satu, ini satu, ini ahli surga, ini ahli neraka suaranya sama-sama satu gitu ya. Nah itu gak fair. Jadi one man, one food tuh gue gak setuju, gue setujunya sama ada pembobotan. Misalnya dia bayar, Mas Wisnu bayar pajak satu miliar setahun, maka dia suaranya bukan satu tapi sepuluh. Ada takaran lah. Ada takaran, begitu maju oh di sepuluh. Nah sehingga kita bukan popular food tapi electoral food gitu ya, ini agak berbeda. Itu banyak sekali. Nah yang parah itu adalah hilangnya pelajaran Pancasila dan bernegara. Anak-anak yang ini sampe sekarang nih gak ngerti bernegara. Betul. Jadi gak mengerti bernegara gimana? Misalnya pemilu tuh kayak apa, legislatif tuh bagaimana, bagaimana membuat anggaran. Bernegara yang sebelas kita gak ngerti. Posisi kita dengan negara Singapura tuh bagaimana. Kita kayak cuman sejarah aja dipelajari gak ngerti bela negara. Sekarang lebih ke mikroekonomi. Nah seperti itu. Jadi saya pikir nah kayaknya gue bawa itu ke udara aja. Jadi kita membuat channel namanya Cara Cerdas Bernegara. Jadi kita mengajari bernegara anak-anak muda, anak-anak milenial dan zilenial. Itu udah 1500 channel. Tapi kita menggunakan contoh-contoh. Ini loh negara sosialis, ini negara kapitalis, ini positifnya Amerika, ini negatifnya Amerika, ini negatifnya Tiongkok, ini positifnya, ini Muhammad bin Salman. Kenapa mengubah corporate action negaranya dari petrodollar menjadi jasa. Tahun 2030 dia fokus properti. Karena dia bilang minyak 40 tahun lagi habis. Tapi tamu Allah sampai akhir jaman gak habis. Gue pindah kok country actionnya geser. Nah kayak gitu kan orang-orang harus diinspirasi kan. Indonesia juga sumber daya alamnya suatu hari habis. Corporate action kita gak ke arah mana gitu. Kayak gitu-kayak gitu kita bisa dengan sindiran, bisa dengan contoh-contoh. Tapi itu gak mudah di Swallow atau dicerna banyak orang. Tapi gue gak peduli, kita deliver aja terus gitu kan. Itu kira-kira. Berarti secara tidak langsung. Kalau Antum pengen tahu kondisi nanti, ini punya banyak bisnis. Ini Indonesia gimana setahun dua tahun ke depan? Nah ini informasi orang dalam. Jadi jangan gitu. Yang jelas Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Gitu aja deh. Kalau sederahnya gitu kan. Jadi kita terima kasih kepada Pak Jokowi. Karena udah tujuh presiden. Membuat negara ini masih intact, masih utuh. Itu penting Pak. Bener gak? Gitu ya. Jadi kalau kita bernegara ini yang penting sampai seribu tahun lagi negara kita utuh. Itu kuncinya. Mau itu positif, negatif itu drama di dalam keluarga. Jadi kan kita misalnya dalam keluarga pernah berantem segala macam itu biasa. Tapi jangan cerai gitu loh. Maksudnya itu kuncinya. Nah intact itu adalah segalanya. It's not easy. Jadi so far Pak Jokowi membuat masjid negara ini intact. Bener, utuh. Nah Pak Prabowo rasanya lebih intact lagi nih kita. Gitu ya. Nah cuman positif negatif di dalamnya menurut gue. Menurut gue. Gue ini selama 4 periode Sri Mulyani, Kati Basri, Sri Mulyani, Sri Mulyani itu gue merasa terlalu heavy on fiscal. Jadi itu pajak, 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 pajak. Gue ini orang moneter. Gue pro moneter. Jadi dia tight money. Selama 20 tahun loh. Iya betul. Tight money. Jadi siapa aja presidennya, menterinya Sri Mulyani. Gitu kan. Nah gue bilang, gue berharap sama Pak Prabowo, sama tim lingkarannya Pak Prabowo saya bilang. Ayah Pak Prabowo, Pak Mitro adalah quantitative easing, lose money, kebijakannya moneter. Kalau bisa menteri keuangannya dan kabinet ekonominya jangan tipe fiskal lagi. Tapi sisi moneter. Jadi kan ada moneter ada fiskal. Ini yang ditongolin gitu ya. Jadi mudah-mudahan masuk, kalau itu masuk, easy money. Gitu. Itu, itu. Maksudnya easy money itu saat ini kan kita kalau mau dagang tuh modal susah. Gitu-gitulah kira-kira. Nah gue harap tuh bergeser dengan ini. Karena udah kelemaan harusnya kan easy money, tight money, easy money, tight money. Harusnya gitu kan. Dulu Mari Muhammad tuh Pak Mari Muhammad tuh disebut Mari Berhemat. Karena dia tight gitu loh. Jadi yang ini lose. Keuangan, iya keuangan. Jadi waktu dilose lagi Pak Radius Pariwala, lose yang ini tight gitu loh. Itu bermain kayak gitu. Jangan tight terus gitu pajak, tinggiin gitu ya. Ini ngingetin aja. Nah, udah pengujakannya moneter. Tarik ulur lah ya. Tarik ulur. Jadi nanti mungkin yang jabatan berikutnya atau yang nanti tight lagi. Abis itu gas lagi. Tight lagi gitu lah kira-kira. Berarti kita bersyukur hari ini bisa ketemu Mas Madigu disini. Karena kedepan kita gak tau mungkin bisa ketemunya sebagai penasehat bersin ya. Bisa aja loh. Kayaknya yang gatel banyak nih. Gue mendingan penasehat Mas Wisnu aja tuh. Mas lu ada anak berapa mas? Empat. Anak empat? Udah kuliah, sekolah? Yang dua sudah belum berkeluarga, udah kerja. Yang dua masih SMA. Oke. Di Jakarta semua? Semua di Jakarta. Yang ada lu arahin gak misal nanti anak-anak emang gue pingin anak gue nih disini bidangnya ini. Enggak atau emang lu bebaskan anak-anak? Bebas, bebas. Kalau itu memang anak pertama lebih ke seniman, cewek. Oh iya seniman. Jadi dia buat, kan kita saat ini kan ada, kita ter-challenge kemarin. Dia sekolah kebetulan dapet beasiswa negeri lain gitu ya. Untuk di Italia untuk ambil desain gitu. Terus kita tuh merasa ter-challenge karena masak sih di dunia ini cuman ada Pandora, cuman ada apa namanya perusahaan perhiasan yang gede-gede itu dia-dia juga gitu ya. Terus, nah terus kita melihat Pandora itu malah dan perjual-jualri besar Tiffany dan lain-lain itu memang pro Israel gitu. Dan kita boycott, kita bilang nah akhirnya kita sejak 6 bulan yang lalu anak saya yang nomor 1 yang memang designer itu mendesain sebuah produk 100% Indonesia gelang namanya suasa gitu untuk head to head sama Pandora karena kita benar-benar ingin selain boycott kan di boycott tuh Pandora ini kan boycott kita juga boycott terus kemana? Nah kita langsung ganti, punya ganti produknya. Nah gue bawa tuh, karena lo tanya. Jadi kita saat ini yang memberikan seluruh profit kita ini ke Palestina. Ini gue, nah ini bisa di, ini Palestina. Ini Palestina. Ini Palestina gitu ya. Iya. Ini top selling. Oh iya? Top selling ini pure silver 92,5 sterling. Terus ini yang paling banyak laku karena saat ini Gen Z itu mau punya identitas sendiri. Dia, dia, nah ini dipakai terus memang pro dan seluruh keuntungannya memang kita kasih ke Palestine. Jadi kita head. Seluruh keuntungan. Seluruh keuntungan ini kita kirim ke Palestine. Dan jadi bentuk mereka itu selain pro-Palestin, dia juga looks ini ya. Nanti gue kirim buat bini dulu deh. Jadi ini ada. Jadi seluruh keuntungannya, seluruh keuntungan yang ini ya. Yang ini, yang logo ini. Yang ada logo pada sini. Yang logo ini ya. Itu kita memang, memang kita bilang. Jadi kita berharap adalah, gue sudah memboykot tadinya gue pribadi. Maksudnya pribadi itu gue gak ke Starbucks, gue gak ke KFC, gue gak ke McDonald. Itu karena pribadi. Tapi begitu kemarin all eyes on Rafa yang dibantai sekian, wah gue murka. Gue bilang tadinya keputusan pribadi. Sekarang gue provoke, lu juga harus gitu kan gue tuh gak mau memprovoke ya. Karena kan itu putusan pribadi ya, lu mau makan McDonald silahkan. Tapi begitu sekarang gue provoke. Karena gue bilang gak bisa nih, Israel udah kelewatan nih gitu. Udah cross the line, udah kelewatan. Nah, jadi gue sekarang ini lagi kenceng-kencengnya mempromosikan suasa. Bahwa lu gak boleh lagi ngambil Pandora, boycott aja. Dan Pandora emang, ini gue bilang, nah ini gantinya. Produk kita bener-bener, kalau dibilang copy sih gak juga. Karena desain danglesnya, charmnya beda. Tapi di ideanya kita sama. Jadi kita kan kayak, misalnya kayak ya Alfa Mini sama ya. Ada sisi genuine-nya. Tapi kan idenya gelang, ada dangle, ada charm. Terus kita juga ada stopper. Cuman ininya beda, desain kita beda. Kita bener-bener menunjukkan identitas bangsa kita gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini tuh Alhamdulillah gitu ya. Dan ini lagi racing. Karena orang-orang udah mulai awarenessnya, udah mulai sadar. Walaupun ada bilang, Nora lu ngambil apa. Tapi kalau gak diginiin, gitu loh. Gue cuma liat opportunity aja gitu. Nah, itu anak yang nomor satu dia megang ini. Gak maksudnya di sisi, ya mungkin ada, memang ada peluang di situ. Ya betul. Tapi di satu sisi juga, biar, ya kan orang buat alternatif ya. Betul. Ketika ini gak bisa, gue pake apa dong. Bener. Dan lu liat peluang di situ juga ya. Liat peluang itu gitu. Oke. Tapi di satu sisi juga ini buat lu bantuan kesana ya. Betul. Nah itu istilahnya jihad kita versi yang lain. Bener gak? Gitu ya. Jadi bukan sekedar materi, tapi juga kontribusilah kita sesama humankind. Bener gak? Ini udah berapa lama nih perusahaannya mas? Baru 6 bulan. Oh baru 6 bulan? Baru 6 bulan. Baru bener-bener panas kita gara-gara Israel itu. Oh. Bener-bener kita begitu, ya memang kita jadi opportunity ngeliat itu. Wah ini Pandora pro mereka nih. Fight. Gitu langsung cari ide. Gak-gak-gak bikin. Nah tapi kebetulan industri jewelry adalah keluarga. Jadi selama 30 tahun keluarga gue memang main jewelry. Tapi bukan desain yang ini. Oke. Maksudnya siapa keluarga? Maksudnya tadi? Kakak sepupu. Oh kakak sepupu. Gitu. Oh oke. Jadi ya mereka kita memang main di precious metal. Di priasan lah ya gitu ya. Atau metal. Lebih ke precious metal. Belum setengah. Jadi belum ke finish product. Oh belum ke finish product. Jadi kalau bahasa sananya blacksmith. Kalau kita mungkin apa ya. Ya pandai emas lah. Gitu lebih ke tepat kayak itu. Jadi kita memang udah terbiasa bermain di geni lah istilah bahasa Jawa. Sekarang proses ekspansi. Ekspansi naik ke. Jadi kalau kita jual emas kan harganya 1 gram 1 juta. Kalau di jadian cincin kan bisa. Jadi naik. Jadi artnya ada gitu. Jadi ada value nya lebih naik. Jadi itu main ketu. Jadi barang dari kita sendiri. Artnya. Jadi kalau orang kok cepat sekali. Ya karena kita udah 30 tahun keluarga udah main disitu. Makanya agak bingung kalau misalnya baru main. Udah langsung. Iya iya iya. Dalam 6 bulan. Ini ngomong-ngomongan usaha. Mas. Lu seberapa banyak sih mas. Perusahaan yang lu. Yang ada memang ada berapa sih. Banyak ya. Bread butter gue tuh oil and gas. Oh oke. Kita punya pipa di Semare. Di Pasuruan. Ngidupin minyak. Sumur minyak dari HCML. Husky terus. Kalau gue sebut itu dunia. Barulah gitu ya. Terus. Di 2017 gue pensiun. Semua nama gue ganti anak gue nomor 2. Gue cuma bilang. Lu. Pindahin. Ikutin. Terus. Akhirnya kita lepas lah intinya. Gue udah gak ngikut-ngikut. Kenapa pindahin ke anak yang kedua? Kita mau pensiun lah. Gak maksudkan anak 4 ya? Karena yang lain masih di bawah 17. Gak anak yang pertama emang gak mau? Dia seniman. Oh oke. Itu cuman pinjem nama doang. Oke oke. Habis itu siap-siap dijual pelan-pelan. Itu bread butter utamanya. Terus. Sejak 2014. Gue main di retail ada 18 produk saat ini. 18 produk? Ini salah satunya gitu. Oh oke. Jadi terus. 18 brand maksudnya ya? 18. Enggak. Produk ini. Produk apa? Misalnya gini produk itu ada pupuk. Pupuk itu bisa dua. Pupuk untuk tanaman rumah. Namanya Atenia. Pupuk untuk di luar. Namanya Witanto gitu. Pupuk itu kan brandnya ada banyak. Semuanya industri nya beda-beda? Beda-beda. 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 Itu gimana? Masa industri berbeda-beda? Kan itu cross-cross juga gitu mas. Itu kok bisa lu. Itu is a good question. Jadi gini. Gue adalah orang yang berbisnis. Lebih memilih who. Daripada what. Oke. Jadi siapanya dulu. Baru ngerjain apa. Jadi gue selalu nyari orang. Who nya. Nah gue kebetulan punya who nya gitu. Oke. Paham. Kalau gak berat. Jadi gue kata what? Oh ini ada bisnis bagus nih. Jualan kacang gini-gini. Siapa ngerjain ya? Gak ada ya lu udah lupakan. Iya. Tapi kalau ada who nya. Selesai. Beliau gak mau sendiri selalu. Kalau mau usaha berarti. Pasti. Selalu iya. Jadi istilah kita. Yang jagoannya disitu. Yes. Kita hampir sama kayak gue sih. Kita gak jago-jago banget. Who bener gue. Bener bener. Jadi kalau gak ada who nya. Gak beda gitu. Oh makanya banyak lah akhirnya. Iya. Usaha yang jalanin. Iya. Oke kita ngomong-ngomong usaha. Ini ada yang. Gue liat me new mind. Gimana nih mas. Ini kalau sekilas kita liat nih. Mirip. Bukan sekilas sih. Orang liatnya mirip mie kacauan nih. Kenapa lo. Mau bikin mie new man. Kenapa mas. Muasalnya adalah. Partner bisnis kita ini selama 19 tahun. Memang produsen mie. Punya pabrik mie. Produsen mie di Jawa Timur. Di Sidoarjo. Yang. Nama-nama besar. Mika. Mie es. Mie es segala macem tuh. Pake mie nya dia. Oh oke. Gitu. Nah suatu hari. Dia bilang. Aku kalau main di hulu doang. Kayaknya. Margin nya segini. Kalau main ke. Hilir kan agak. Margin bisa besar. Agak besar dikit. Terus. Gimana. Ya wes. Kita buat. Mie. Bosman. Gitu waktu itu. Udah 100 cabang. Tapi kita jual kios yang. Kecil-kecil. 11 jutaan itu loh. Oke. Nah tingkat suksesnya tinggi. Karena syaratnya adalah. Depan sekolah. Kantin. Pemda. Biasanya anak sekolah. Karena kan. 8 ribu kan anak sekolah. Bisa beli gitu. Karena syaratnya itu. Tingkat suksesnya gede. Jadi karena 20 piring. 30 piring sehari. Kerja 5 hari. Balik modal. Gak sampai 6 bulan. Gitu loh. Itu. Nah. Wah kita lupa. Udah asik kesitu. Suatu hari kita dituntut. Jadi ini ada mafia. Haki. Dia udah klaim. Nama Mie Boseman duluan. Kita dituntut. Oh lu belum hakikan dulu itu mas. Lupa. Yuk Allah. Maka ini lessoner ya teman-teman ya. Gak masa sekelas lu. Masa lu melupakan itu. Dan dia kan gede juga. Partner gue yang. Yang melupakan. Dia yang ngedetail. Iya. Kayak kita. Lu gak. Enggak pak. Waduh gue bilang kayak gitu. Kan kasus tuntutan hukum kan. Balik badan kita. Balik badan tuh langsung bikin apa ya. Udah minumainya lah gitu. Gitu. Tapi dia ada kade luar tau pak. Intunya. Apa. Ada. Ada. Kayak kasus kemarin tuh. Yang. Apa. Perusahaan. Lupa. Jadi. Kakak adik kan. Jadi hakiknya. Kakaknya lupa berpanjang. Adiknya. Ambil. Iya. Iya. Nunggu juga. Iya bener. Tapi gak enak juga nunggu. Kapan. Yaudah. Daripada tuntutan hukum. Kita bilang. Lu menang deh. Lu ambil itu yang seratus gitu kan. Seratus. Iya. Tapi dia gak bisa ambil itu loh dong. Cuma namanya dong. Makanya ambil aja. Yaudah kita balik badan gitu. Balik badan gitu. Ya. Ya. Begitulah. Dunia Indonesia. Oke. Itu. Perman. Udah kita bikin. Rapih. Yaudah. Itu pertamanya. Terus suatu hari kita merasa itu kan. Tahun 2021. 2022. Kita mikir kayaknya kita harus naik ke yang level lebih besar. Nah mulailah kita bangun di Kediri yang besar segala macem. Nah pada saat kita ngedesain itu loh kita bilang. Nih gimana nih. Karena kebetulan yang. Yang kita bangun pertama tuh. Kok dilihat loh. Cungkupnya kayak Megacoan. Gak sengaja. Karena kita barang jadi tuh. Kita cat item. Kita kasih logo. Kan logo kita cuman pink aja. Kan kita black pink kan kalau kita. Black sama pink. Ah sikat aja lah gitu. Karena memang jauh sih kalau. Samanya tuh kalau dicopot karena itemnya bangunan. Jadi kalau itu dipasang kok agak mirip gitu. Berarti memang tidak ada. Kesengajaan gak ada ya? Pertama gak sengaja. Oh. Terus. Udah lah sikat aja lah. Karena gak menyalakan haki kok. Karena kemiripannya di gedung ya. Kecuali dia matenin tuh bentuk cungkup. Iya. Kecuali dipatenin. Gitu. Kayaknya enggak lah. Namanya mungkin logo. Tapi cungkupnya enggak kan. Karena kan ukuran ini segini ya semua orang ya pake gitu. Gak bisa di clip. Jadi akhirnya itu kita bikin. Tapi itu sebenernya strategi. Karena latar belakang gue applied psychology itu. Memang di sebuah komunitas. Ada tipe-tipe tertentu. Di Indonesia termasuk salah satunya. Yang kalau ada sesuatu yang baru tuh susah. Ini benar apa sih gitu ya. Iya. Nah jadi lebih baik kita yang ada di twist sedikit. Itu lebih gampang masuk ke bawah sadar. Karena yang paling susah kan manusia itu kan top of mindnya gak lebih tujuh. Jadi misalnya Mas Wisnu cebutin tujuh merek kamera. Ya Nikon, Sony. Ya dan lain-lain-lain. Nah lo begitu tujuh tuh biasanya berhenti. Padahal merek tuh udah 20 kali. Nah. Kalau kita gak masuk top of mind ini. Produk kita gak. Susah berkompetisi. Nah mie gacoan udah numero uno. Di top of mind. Tempel gini gitu loh maksudnya. Tapi. Kayaknya gak gondong ya. Ada yang lain gak sih? Ada sebenernya ada. Ada? Oh iya dulu ya. Banyak. Yang bakso-bakso sekarang. Bakso Bujangan. Orang bakmi naga yang masih di langit kok namanya. Oh oke. Iya kan. Terus bakmi kejaksaan. Oh bakmi naga lama. Itu hampir 200 ya bang ya. Tapi kan kalau secara segmen kan beda mas. Secara. Iya. Maksudnya kalau yang minimum main ini kan bener-bener sama secara harga juga sama. Tipis. Tipis. Tipis banget. Tipis. Apalagi murah ini? Lebih murah dikit tapi tipis lah. Karena mungkin idenya dan sasarannya sama kayak awal. Gen Z. Sama. Gen Z. Gitu. Iya. Bener bener. Iya kan. Kalau bakmi-bami yang lain kan udah lebih ke milenial. Udah family udah. Generasi X. Ini kelas 10 ribu. Gitu kan. 10 ribu kenyang. Itu udah tembus 500 mitra. Bener emang? Bener bener. Kita. Iya. Mitra yang kecil-kecil itu. Oh yang kecil-kecil itu. Bukan yang gede. Yang gede baru. Temen-temen yang sudah ambil bossman dulu. Betul. Diubah. Diubah jadi minimum main. Udah 500 mas? Udah 500. 400 sekian lah gak sampai 500. Gitu. Sesuai jumlah sekolah. Kan di depan sekolah. Di depan sekolah. Makin ngejar depan sekolah. Dengan 11 jutaan itu 6 bulan balik modal. 11 jutaan ya? Itu 6 bulan balik modal. Kenapa yang satu gede satu. Terus yang kecil-kecil? Kita tuh mau gede semua nanti. Oh mau gede semua. Jadi nanti yang kecil-kecil itu kita gabung gede. Gabung gede gitu. Karena kita kalau kita ngelihat lebih ringkas ngerjain yang gede. Jadi kita mungkin. Jadi nanti kita ada beberapa nanti yang teman-teman di sebuah lokasi kita gabungin. Jadi bangun yang gede bersama gitu. Jadi kita gak ninggalin mereka. Gitu gak ninggalin mereka. Ada satu titik. Beberapa titik gitu ya? Ini gabung. Ini gabung gitu. Udah di pekan baru ada. Ya itu. Kita ngelihat. Nah ini juga adalah solusi kita. Kan kita agak kencang nyerang KFC. Jadi apa yang terjadi kalau KFC nanti kayak di Malaysia 100 tutup gerainya gitu ya. Terus teman-teman kita ada 50 orang kerja 1 KFC. Itu jadi nangguran. It's lu datang ke tempat gue. Jadi kita bukan nyerang doang. Kita buat solusinya gitu. Not bad choice. Gitu kira-kira. Sampai jumpa di video selanjutnya.